Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Nokia Automotive Channel Jadi pagi hari ini teman-teman hari ahad Jadi bengkel juga nutup, libur begitu ya teman-teman Cuman karena ada teman nelpon dari jauh ya Artinya dari desa ya agak jauh begitu teman-teman Sekaligus subscriber begitu ya Jadi keluhannya ini motor Honda Beat Starter tangan cetik-cetik teman-teman Jadi gak bisa ya Starter tangan gak bisa Jadi langkah-langkah yang akan kita periksa teman-teman Pertama adalah aki Kita periksa akinya apakah masih bagus teman-teman Kita cek tombol Begitu ya dan switch ram teman-teman Jadi ada tiga langkah tadi itu Baru kita tahu apa penyebabnya Dari mana penyebab starter tangan tidak bisa ya Pada motor Honda Beat ini teman-teman Oke langsung saja ya teman-teman kita lihat motornya Baik teman-teman jadi ini Beat Honda Beat yang tipe lama ya Beat yang karbu dan yang ramping begitu ya teman-teman Nah sekarang kita coba starternya Oke kita coba teman-teman ya Kita tes dulu Seperti apa Jadi langkah pertama yang kita cek itu teman-teman Sebenarnya Kalau di motor Matic seperti yang saya bilang tadi itu ya Pertama itu switch ram Kedua itu tombol starter Ketiga itu aki ya teman-teman Atau intinya yang tiga ini wajib kita periksa Atau kita cek ya teman-teman Jadi sebelum kita cek ke tombol Kita periksa aki juga dulu juga bisa teman-teman ya Disini Baik teman-teman Jadi seperti yang saya bilang kita periksa aki dulu Jadi disini kita periksa tegangan aki berapa pol ya Ini kita menggunakan apometer ya teman-teman Apometer ini kita setting di angka 20 pol DC teman-teman Karena aki yang akan kita ukur ini adalah 12 pol ya teman-teman Tapi seandainya di apometer teman-teman Tulisannya itu 15 misalnya Intinya di atas apa yang akan kita ukur Misalnya 15 pol berarti yang kita selektornya ini menghadap ke Apa yang apa Angka di atas apa yang akan kita ukur teman-teman ya Jadi disini karena apometer saya angka 20 Berarti saya taruh di 20 Tapi kalau tidak ada 20 misalnya 50 ya Angka 50 teman-teman Oke Kita Ada dua kutub disini teman-teman Kutub hitam dan merah itu positif dan negatif ya Jadi yang hitam itu ke negatif dan yang merah ke positif teman-teman Teman-teman bisa lihat disini 1290 ya 1290 pol Jadi teman-teman tidak bisa Tidak bisa kita langsung Memponis atau Apa ya Menyimpulkan bahwa Aki ini masih kondisi bagus juga teman-teman Kadang di saat kita cek menggunakan apometer Kondisinya seperti ini Bisa di 12 pol 12,90 atau 80 atau 70 Begitu teman-teman ya Tapi di saat kita tes tombol starter Kadang langsung ngedrop ke angka di bawah 5 pol teman-teman Biasanya kalau yang Kalau yang terlalu jauh teman-teman Ngedropnya itu dari 12 pol menuju ke 5 pol misalnya Itu salah satu ciri-ciri akinya itu kurang sehat ya Ini saya Tahan bagi tangan kiri Dan tangan kanan saya ini menuju ke tombol teman-teman ya Tombol starter ya Ini saya Hidupkan kunci kontak Ini sudah nurun sedikit teman-teman Kita tes tombol Bunyi cetik-cetik teman-teman Tapi akinya tidak terlalu turun drastis ya Ini menandakan akinya masih bagus atau masih kencang ya teman-teman Oke sekarang kita untuk sementara kita simpulkan akinya masih bagus teman-teman ya Ini yang pertama kedua Tombol starter teman-teman Jadi tombol starter ini kalau bunyi Tetap kondisi on ya Kunci kontak kondisi on Kita tes tombol starter Ini bunyi cetik-cetik teman-teman Tuh Tik-tik-tik Jadi di otomatis starter ini bunyinya cetik-cetik teman-teman Nah ini Ini menandakan tombol starter juga masih bagus teman-teman Karena masih berfungsi ya Masih terkoneksi begitu ya teman-teman Dan kalau sweet ram Kalau sweet ram rusak teman-teman Sweet ram yang di bawah handle ini teman-teman Atau ya di bawah master pump ini Ataupun di kirinya juga ada Jadi kalau sweet ramnya rusak teman-teman Otomatis tombol starter juga tidak akan berfungsi sama sekali ya teman-teman Karena begitu memang sistemnya kalau di motor-motormatic Begitu biasanya teman-teman Oke Jadi kita pastikan yang pertama aki bagus Tombol juga masih oke dan sweet ram juga masih oke teman-teman Kalau sudah ketiganya ini oke Berarti teman-teman kita pindah ke bagian Dynamo starter teman-teman Atau cool starter ya Jadi prediksi saya teman-teman Ini dynamo starternya kurang sehat Jadi letak dynamo starter teman-teman berada di bawah filter ya Di bawah filter udara Atau filter karburatornya begitu teman-teman ya Oke kita sekarang buka filternya teman-teman Kita cek dynamo starternya ya Oke teman-teman Jadi ini letak Letak dynamo starter berada di Seperti yang sebilan tadi itu di bawah filter udara Di belakang karburator ya yang ini teman-teman Jadi disini Ada beberapa baut yang akan kita buka teman-teman Cuman disini sebelum kita bongkar Sebelum kita lepas dari mesinnya Untuk dynamo ini teman-teman Kita longgarkan dulu baut-bautnya ya Agar nanti setelah kita keluarkan Sudah kita lepas di lewat mesin begitu Jadi tidak capek kita pegang begitu ya teman-teman Ibaratnya ini sudah ada yang menggangin lah ya Ini pertama kita longgarkan dulu Oke Jadi teman-teman ini teknisnya Di baut yang ke 12 polnya ya teman-teman ya Ini baut yang ke otomatis starter teman-teman Jadi disaat kita buka ini Kadang dia agak sulit teman-teman Agak susah dibuka ya Jadi kalau dia putar ke kiri Agak susah teman-teman Kita putar dulu ke kanan sedikit ya Baru kita balik ke kiri lagi begitu ya teman-teman Ini teknisnya Oke begitu juga dengan baut yang ini teman-teman Kita longgarkan dulu Ini maksudnya teman-teman Biar kita tidak capek nanti Setelah kita lepas dari mesinnya Kita tidak capek pegang begitu ya teman-teman Oke Sekarang sudah kita buka saja langsung Ini kebal masa teman-teman yang dua ini ya Yang ini sama yang ini Oke teman-teman Ini sudah kita buka Seperti yang saya bilang tadi itu Baut yang ini sudah kita longgarkan ya Baut 12 volt Atau baut yang Dari otomatis starter ya Sudah kita Longgarkan Jadi tinggal kita putar saja Jadi ini kalau kita buka di luar Nanya di sini Biasanya agak Agak susah ya teman-teman Agak Keras begitu ya Tinggal dua baut Karena yang satunya sudah saya longgarkan Tadi teman-teman Yang ini yang satunya sudah saya longgarkan ya Di sini saya gunakan kunci T Mata getok Mata obeng getok Tapi kita sambung ke kunci T8 teman-teman Oke Ini sudah terbuka teman-teman Untuk baut-bautnya teman-teman Harus ada wadah Jadi ini maksudnya adalah Biar tidak tercecer ya Dan tidak berserakan Teman-teman Oke teman-teman Sedikit Ini saya tahan Oke kotor sekali Dan sama-sama kita bisa lihat teman-teman Untuk Kabel Cool starternya teman-teman Sudah Kena ya Kena di Angkernya Tapi itu teman-teman ya Tuh Lihat Padahal Cool starternya Tidak terlalu tipis teman-teman Tapi karena kabelnya yang Ini kan Yang aslinya di sini dia Tapi karena dia putus Jadi dipindahkan ke sini Ini Yang terkoneksi Barangkali ini penimbabnya teman-teman Ya Tapi kalau sudah Kondisinya seperti ini teman-teman Ya kita ganti aja ya Sebenarnya ini masih Masih bisa Tinggal kita sambung aja Yang ini ya Cuman Mumpung Kita sedang buka Jadi kita ganti aja teman-teman Dengan yang baru ya Tapi di sini Kita akan lakukan penyambungan Di Kabel yang ini Biar tidak terlalu pendek teman-teman Oke Kita sambung dulu ya Kita ganti dengan yang baru Gitu Baik teman-teman Jadi Di sini Teman-teman Sudah lihat Kabelnya saya sambung ya Ini ada perimbangan teman-teman Setelah saya ambilkan Cool starter yang baru ya Ternyata Panjangnya itu Sama teman-teman Hampir sama Artinya ini Iris sedikit saja ya Sedikit saja yang aus Di bagian brushnya ya Jadi di sini Itu yang pertama Kedua Setelah saya coba buka Baut Yang satu ini teman-teman Ternyata Susah sekali Saya khawatirnya itu Nanti bautnya ini patah teman-teman Jadi daripada patah Jadi kalau ini patah Berarti Harus ganti dinamu starter teman-teman ya Susah sekali kita keluarkan Baut yang sudah patah Karena terlalu kecil ya teman-teman Jadi untuk pertimbangannya Seperti itu Daripada Ganti dinamu starter Ya kita Preteli aja Brushnya Atau Cool starternya Dengan cara kita sambung teman-teman Supaya tidak Nyentuh lagi ke Angkarnya Oke Jadi untuk pemasangan ini teman-teman Caranya gampang sekali Di sini saya gunakan Sistem Jepit ya Saya ambilkan dulu penjepitnya Teman-teman Baik teman-teman Jadi penjepit ini ya Yang seperti ini Jadi terserah Yang penting Jangan pakai jepitan rambut Istri kita ya teman-teman Saya khawatirnya nanti Karena kalau bau bensin Kan Ya Ngomel-ngomel juga ya teman-teman Oke Secara seperti ini Masukkan per ya Seperti ini ya teman-teman Masukkan per Lalu kita dorong pakai tangan dulu Dan kita jepit ya Kita jepit menggunakan penjepit ini Seperti itu ya Tuh Teman-teman bisa lihat ya Dan satunya juga sama Jadi ini teman-teman Teknik yang Saya pakai seperti ini Seperti ini adalah Teknik darurat ya Dan juga masih bisa kita pakai Artinya harus kita ganti teman-teman Bentar Oke Masangannya Seperti ini Kita jepit juga yang sebelahnya Oke begini teman-teman Lalu kita masukkan angkarnya Gampang sekali ya Kalau sudah Dijepit ya teman-teman Tapi kalau tidak pakai penjepit Ya agak susah juga teman-teman Tuh Teman-teman bisa lihat Ini tinggal kita dorong Dikit tuh Sudah aman sentosa Sekarang kita pasang Dan di bagian angker Sudah saya lumasi dikit ya Ini saya gunakan Grace Gitu juga di dalamnya Biar putarannya lebih ringan Oke teman-teman Kita pasang Bautnya Jadi ini Bisa menyebabkan Cetik-cetik ya Atau Itu bisa mengakibatkan Cool starternya Tidak berfungsi dengan sempurna Ya teman-teman Seperti ini Oke Kalau sudah seperti ini teman-teman Kita tes ya Ton ini ada aki Kita tes dulu Yang jadi Bodinya ini teman-teman Adalah negatif Jadi kita Tempelkan di Kutub negatif Atau kutub min Begitu ya teman-teman Dan yang satunya ini Ini adalah positif Teman-teman Itu kita sambung ke Aki yang plus ya Oke sekarang kita tes Sorry teman-teman Belum nempel Kita tes lagi Teman-teman bisa lihat Puterannya Kencang sekali Sekarang kita tes di motornya ya teman-teman Kita pasang dulu Seperti apa Oke Oke teman-teman Disini Kita pasang Oke teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat disini Dinamo nya sudah saya pasang ya Ini untuk mempersingkat saja Jadi saya skip ke Pemasangan sudah selesai Dan teman-teman bisa lihat disini Seksinya Kabel masa ya teman-teman Satu di sebelah kiri Dan satu di sebelah kanan Oke sekarang Tinggal kita tes teman-teman Stutter nya Apakah sudah bisa Lancar jaya ya teman-teman Kita tes dulu Teman-teman bisa lihat Motornya sudah hidup Ya Ini tapi kayak Suara Nalpot nya bocor ya teman-teman Oke Kita ulangi lagi teman-teman Stutter nya sudah mantap Lancar jaya ya teman-teman Oke Jadi Ownernya masih Setia menunggu teman-teman Ya Oke semoga bermanfaat teman-teman Jangan lupa like, komen, dan share Dan bagi yang belum subscribe Jangan lupa Tekan tombol subscribe Aktifkan notifikasi lonceng Agar bisa terhubung dengan video-video Oke Automotive Channel Yang menarik lainnya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton